Halo guys, selamat datang di Pakcik Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini Adakah anda mencari wireless microphone terbaik? Ini dia, Godox MoveLink M2 Dengan charging cash yang berharga RM600 Anda akan mendapatkan 2 transmitter, 1 receiver Dapatkan sekarang di link di bawah Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Arie Lee Assalamualaikum guys, selamat datang kalian Semoga sihat selalu ya guys Nah, Alhamdulillah ya Kita bertemu lagi di channel The Pakcik Channel yang memberikan entertainment dan juga reaksi yang jujur ada ya guys Alhamdulillah ya kita sekarang ini viral banget ya Sakingnya permintaan teman-teman kita Tentang voli Indonesia itu Wah, sangat mantap ya guys Betul, kami memang bersemangat kalau Bersemangat Voli Ya, karena voli ini adalah salah satu permainan kegemaran kita juga Yang memang kita gemar banget ya dengan voli ini Dan kita mengenali juga dengan Farhan, dengan Riban ya Dengan Agung juga Eh, mantap-mantap semua yatim nasib voli Indonesia Ada juga putri-putrinya, putra-putranya dan juga Ada juga warganya sendiri yang kita reaksi juga ya guys Betul, ataupun yang bocah-bocah viral juga seperti Kak Sita Maya Dan juga anak ajaib ya Wah, anak ajaib itu Banyak banget yang disini yang kita suka banget untuk nge-reaksi karena Kita suka lihat pukulan-pukulan yang kencang guys Nah, kali ini kita ada dihantar kegiatan satu video Dari mana nih Pakcik? Ini daripada Danny Vlog Di mana dia mensajikan kita tentang Top 7 Smash Warming Up Terbaik di Indonesia Maksudnya itu latihan lah ya kan Latihan Spike itu ya Ya, sebetul Yang terbaik di Indonesia Yang kalau kita lihat Seperti Apa Gak percaya lah kayak gitu ya kan Jadi Gak perlu masa-masi kita Dan mulai reaksi kita dalam 3, 2, 1, and go Denny Vlog Volleyball Channel Mantap ini Top 7 Smash Warming Up Terjeduk Terjeduk guys Maksudnya paling mantap itu Ikan Anda Saya lihat Warming Up-nya depan Ikan Anda Gimana kerasnya Uy 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 Tidak mengambil bola 2 ya Allah Enak Padu 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 Enak itu guys Kalau kita cakep disini Padu padu Donny Haryono Ini kayaknya tingginya seperti 160 ya Gila Itu aja dimasukkan Mencanak ya Uy Allah Akbar Oh tapi di dalam Ya itu untuk coming up ya kan Bener Iya enak ya Ngem-ngem timingnya ya Gila ini Yo Allah Tinggi banget Orang Yaya Yaya Sampai keluar Radion Ya Allah Apa itu guys Pasti hancur Rubai Bunny Ternyata Dan Gila Oh Wuh Wuh Tidak Ambil Kenapa ini Kenapa ini menonton Wuh Wow Wuh Tengok Tengok yo Allah lompatnya lagi tinggi enggak kena enggak kena net ya ya tapi misalnya orang paling di atas lagi sampai ke surga guys Bumang Masa Putra hai 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 bunyi ya tuh eh kalau kena atap tadi ya guys bumbu-bumbu ya itu bener mantap ini sandhyakbar ini juga bener-bener nongin hanya kembali Hai wesh Hai wesh sampai keluar tadi Oh 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 lagi-lagi-lagi nomor 7 ribbon ah ah riban ini guys enggak perlu dibahas ini guys mau semua ini emangnya boomernya Indonesia Wow sebenarnya ramai lagi yang kita belum kenal ya dengan pemain-pemain daripada top-seven ini kita dapat lihat beberapa player-player yang sumpah keren ya huh keren banget guys itu guys gimana ya kalau sudah sampai keluar stadion itu kaget juga kita guys ya Allah itu gak gampang bayangin aja itu kalau si Pakci ini kepalanya itu guys nah gimana itu ya anak-anak Oh iya gitu tapi benar kalau kita lihat ya sebenarnya latihan itu yang membuatkan para pemain tim nasi Indonesia itu sebenarnya menjadi lebih seru dan juga kerennya ya karena menjadi boomer itu menjadi spikers itu bukan sesuatu yang gampang ya karena kalau kita lihat ya di dalam permainan boli ini harus mass rotate juga ya kan bukan smash doang ya kan Nah tapi kalau kita lihat latihannya itu itu adalah pemanasan badan yang sangat bagus ya betul juga untuk mereka sentiasa bersiap sedia dan juga untuk melihat kepada timing mereka juga iya karena tempo itu sangat penting ya di dalam bobi dan juga setter itu juga esisnya itu harus benar-benar memberikan bola yang paling enak sekali ya buat boomernya kalau enggak enak itu kalau enggak memilih seperti riban itu ya enggak apa-apa kalau seperti kita ini yang memilih ini ya memilih bola pastinya membutuhkan setter yang sangat cocok dan juga memahami bola apa yang paling kita cocok ya baru kita dapat yang kayak gitu tadilah tapi ini sebenarnya memang asli mereka mempunyai kekuatan pukulan yang memang aslinya Baci ya karena itu itu mereka bermain di dalam klub bermain sampai ke luar negeri ya menjadi timnas juga ya jadi guys yang ini guys kalau kita pikirkan kembali ya paling aku respect juga Sandi Akbar tadi hebat juga ya tapi kalau Farhan apa Farhan Alim ya ya itu guys kalau dia spek juga Wah harus kalian lihat juga itu pun kuat banget ya tapi kalau kita tinggal di sini Dimas tadipun keren juga dan tingginya itu 190 190 ya itu ya ampun guys lebih ini aja ini juga kita lihat ya ya Allah tinggi banget tinggi itu tinggi itu guys nah apa yang gini aja kalau udah tinggi jumping lututnya kuat punggulannya kuat begini itu aku jadikan abangku tuh dia kalau dipukul ya aku bilang gini aja nah pukul dia Smash Smash aja aku nggak mau kamu seorang kamu tiga orang sekali ya ya berat tiga-tiga nah itu papa papa nah tiga kali sekaligus aja guys tapi ini memang wow kerennya dan juga sebenarnya itulah yang kita lihat sini latihan itu sebenarnya membuatkan kita lebih jago lah ya itu ya kan latihan ini sebenarnya membuatkan kita lebih padu di dalam gelanggang itu yang membuatkan kita lebih yang penting apa orang inggris itu bilang apa practice practice make perfect but no one is perfect jadi why practice nah because when you practice it almost perfect ya 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 udah udah bahasa inggris you try to delay ya coba lebih bicara nah nggak apa-apa lah jadi guys kita itu namanya aja secondary kita itu bahasa inggris tapi kita juga nggak inggris kita pun hancur juga guys nah guys kalau kalian ada video-video kayak gini ini mungkin apa Smash daripada Putri pula jalan kalau ada nasi lah komentar di bawah ya biar kita lihat nanti satu persatu Insyaallah ya mantap juga ini guys melihat tim boli ini biar kita rasa olahraga dan juga semangat kesukanan itu ya sporty itu semakin mencarak-carak naik ya gitu wah mantap banget guys nah mungkin itu saja untuk kali ini ya Yes itu saja kepada kami berdua sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk di reaksi just comment down below berserta dengan ingin dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video anda iya begitu saja untuk kali ini makasih yang udah nonton video ini bersama kita sehingga habis see you for the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh